Halo teman-teman, kalian punya gak sih sebuah kenangan yang rasanya tuh pengen banget kita ulang lagi? Namun sayangnya kita susah untuk mengulang lagi karena cerita atau orang yang ada di dalam kenangan itu sudah terlebih dahulu mendahului kita. Wah, agak sedih ya. Dan saya tuh punya kenangan dulu kalau diajak bapak untuk pergi ke tanah rantau di Jambi ataupun di Riau. Itu hal yang paling selalu saya ingat karena saya itu seneng banget waktu itu adalah naik kapal. Dan dari Kampung Halaman kami di Jawa Tengah, di Parti Jawa Tengah biasanya bapak itu naik bis kalau gak salah dulu itu Sari Mustika, ALS, ataupun Family Raya kalau gak salah teman-teman. Jadi tergantung pengantar yang murah pada set itu. Dan sistemnya adalah kita dibayarin dulu sama pengantar ini atau orang yang membelikan kita tiket, nanti kita akan nyicil ke pengantar ini teman-teman dengan harga yang sudah dinaikkan pastinya. Dan ya, hari ini aku mau ajak teman-teman untuk mengulang kembali kenangan itu naik kapal di atas Selat Sunda. Jadi, mari kita let's go! Halo teman-teman, selamat sore. Sekarang aku sudah ada di Pelabuhan Merak dan rencananya hari ini aku mau naik kapal eskutif dari Merak menuju ke Lampung. Kangan banget lihat senja di pantai, senja di laut maksudnya. Jadi semoga saja hari ini senjanya bagus ya, masih bagus sih di sana. Nah, tadi aku sudah beli tiket di verisi, di aplikasi. Terus nanti tinggal scan di mesin boarding pass-nya, nanti akan keluar boarding pass-nya. Mari kita nikmati patuh alangan kali ini senja di tengah laut naik kapal di Selat Sunda. Oh, saya hampir lupa teman-teman. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai. Sampai ketemu di nanti di kapal ya. Let's go! Dan ini terminal terpadunya teman-teman di sini. Ini teman-teman kalau naik bis, itu diturunin di tempat tadi, tempatku tadi itu. Dan di sini terminalnya, terminal parkirnya bis. Nah, ini dia kondisi parkiran sepi. Coba kemarin pas lagi musim lebaran, teruame banget pasti ya teman-teman. Nah, itu ada warung-warung makan di sini. Aku pengen makan dulu sebenarnya. Ini enggak tahu di dalam ada warung makan apa enggak. Atau kita makan di kapal. Masih mahal sih ya. Atau kita let's go, masuk. Atau cari makan dulu? Enggak lah. Cari makan dulu kali ya? Di sana tadi kan? Sebenarnya tadi masih oke lah. Nah, di sana itu parkiran bis-bis. Atau mari kita langsung masuk aja ya teman-teman. Nanti kalau ada makanan di dalam, kita beli. Kalau enggak, kita jajan pop nih di kapal. Selangnya. Belalang banget gak ada kapal teman-teman. Dan menempatkan diri pas senja itu, momen-momenan sih untung-untungan. Cari yang kita lihat ke dalam yuk. Nah, ini ada jalur penumpang. Ini kalau yang regular itu ke kanan. Yang eksekutif lurus ke atas. Ada Indomert Point juga. Aku mau refill kopi kali ya di sini ya. Iya kayaknya. Enakan mana nih? Refill kopinya di Indomert Point apa di sana? Di Roti O. Dan ini kalau sudah beli tiket online, dapat ini. Terus mari kita scan di sini. Scan di mana, mas? Di sini ya, Pak. Di sini? Iya, gitu. Scan kode untuk pada barcode scanner atau masukkan kode butuhkan secara manual. Oh gitu. Yang A dan B? Yang B buat bapak, yang A buat petugas. Oh, di sana? Iya. Kalau makan dulu di mana di sini, mas? Enggak ada ya? Di dalam sana ya? Ini ferry berapa jam sih kalau ke Lampung? Kalau yang cepat? Kalau yang ini dari pemberangkatan, satu jam. Dari pemberangkatan. Dari pemberangkatan ya? Oh, ini yang express ya? Iya. Lagundi. Oke, terima kasih ya, mas. Nah, buat yang mau jajan-jajan, di sini juga ada Indomaret Point. Ada juga Roti O di sana. Kalau kita lihat dulu, ada Happy Food juga. Ada tempat main. Refill dulu. Refill kopi. Nah, kita jajan dulu di sini. Pengenjal berut. Ini ada mix buah sih. Aku butuh. Hari ini aku naik kapal Lagundi, teman-teman. Yaudah, kita masuk ke dalam yuk. Terima kasih, mas. Tidak, sama. Terima kasih, mas. Terima kasih. Kita naik ke atas yuk. Di KMP Lagundi ini ada apa aja? Selamat menikati. Terima kasih. Nah di atas itu kayaknya enak kita naik ke atas yuk. Ini tempat pas buat giniin senja. Nah halo teman-teman sekarang aku sudah ada di atas kapal KMP Lagundi dan sepertinya senja di belakang sana itu akan perfect sekali kalau kita lihat dari tengah laut nanti. Ya semoga saja momennya pas ya. Dan di atas KMP Lagundi ini ada pelataran yang bisa kalian pakai untuk menikmati malam, pagi, siang, sore, senja gitu. Dan semoga saja cuacanya hari ini bagus. Sepertinya sih bagus sih. Ntar lagi kayaknya udah akan turun senjanya di sana. Dulu itu waktu kecil saya kalau diajak bapak merantau dari Pati menuju ke Kanbaru ataupun ke Jambi. Itu kalau udah lewat masuk ke Pelabuhan Merak itu senang banget karena akan naik kapal. Dan hari ini kenangan itu terulang lagi teman-teman. Ya sayangnya bapak udah nggak ada. Padahal dulu kalau naik itu pasti di ekonomi dan kita tuh nggak turun dari bis. Pemanas ya minta ampun. It's beautiful. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sudah stomp, kapalnya sudah stomp 3 kali. Artinya sebentar lagi kita akan berangkat menuju ke Lampung. Swansetnya keren ya. Saya beruntung banget hari ini ya Allah. Nah kapal sudah stomp, bentar lagi kayaknya mau berangkat. Dan Garbaratannya sudah ditarik ya teman-teman. Mari kita nikmati senja hari ini dengan memakan. Saya lihat ini nggak sempat berjajan di sana teman-teman. Kita makan ini. Tunai spicy. Kalian tahu nggak bukanya gimana? Saya tuh selalu gagal ngebukainnya. Saya tuh selalu gagal ngebukainnya. Nah kan gagal kan? Sudah sudah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai seluruh gede, Okey. Untuk gede ini mix sama sambal. Tunamayanya pedas. Ada kapal masuk, jam belah Karena saya gagal bukanya, jadi berantakan gini Seru, 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 seru Belan-belan, Pak Kapten Nah, sudah jalan kapalnya, teman-teman Terima kasih 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 Di sini, ada musola Ada cafe juga Kita lihat wanita Ini dia kendaraan tadi tuh Ke dalamnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini suasana di dalam cabinnya ya Dingin AC Ada colokan-colokan juga disini Dan disini juga ada cafe ya teman-teman Dan bisa jajan-jajan disini Dan disini juga ada cabin yang buat tidur Oke kita keluar aja yuk Oke kita keluar aja yuk Ini gue mau ke atas Mau santai di atas sambil ngopi Ui Ui Mata-orenti aku banget ya Mata-orenti aku 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 Sampai Mata-orenti aku Mata-orenti aku Mata-orenti aku Mata-orenti aku Mata-orenti aku Dan asli temen-temen ini tuh keren banget Sunsetnya, pas banget Aduh, dapet kado terindah lagi dari Tuhan ini kayaknya gue Langitnya tuh, aduh Subhanallah Keren banget Tadi sudah ada azan maghrib disini Dan musholahnya itu agak ngantri Jadi sholatnya nanti kalau nunggu udah Udah slow, udah sepi Tapi ini bentar lagi sampai itu udah kelihatan banget Si Teluk Lampungnya sudah di depan, udah kelihatan Bisa nanti sholat di sana juga bisa di pabuhan Di Lampung ini aja kemana ya? Masih bingung nih, mau kemana Dasar Perfect ya Seneng banget Duh, indahnya ya Allah Indah banget Di luar nurul banget banget Dan pas banget naik kapal ini Tadi kalau saya mundur Tadi kan rencananya pengen mundur Karena si Lagundi ini tadi Kirain perangkatnya Itu lebih awal Gue takutnya pas udah sampai sana Sudah sampai Lampung belum sunset Tapi pas banget Kata si mas yang jagain ticketingnya Birding passnya Ikutin aja mas Ikutin aja mas katanya Nanti pas banget kok Pas sampai Lampung pas mataharinya tenggelam Dan bener banget Tuhan Alhamdulillah Indah banget temen-temen Asli Dan gak tau kenapa senja di tengah laut itu Selalu memberikan kedamaian Gak tau ya ini mudah-mudahan suaranya kedengeran Karena anginnya disini cukup kencang sekali Dan saya sepertinya sudah agak-agak flu Sudah berapa hari ya ini jalan Bentar lagi kita sampai Lampung Lanjut ke Tanjung Karang Terus naik kereta ke Palembang Wah menarik tuh kayaknya Kita lihat nanti ya Mau ngopi-ngopi dulu Nanti di Pelabuhan Sampai nyari makan malam Let's go Asli indah banget Tuhan Nah selamat sore temen-temen Dari atas KM Lagundi Yang sebentar lagi sampai di Lampung Sepertinya sudah kelihatan tuh Lampu-lampunya Lampu-lampu yang ada di Pelabuhan Dan itu sudah Pulau Sumatera Lampung temen-temen Suasananya cukup tenang hari ini Tenang sekali, damai Menikmati indahnya Langit after sunset Lama banget gak melihat after sunset di tengah laut seperti ini Aduh, swana Allah Alhamdulillah Atas nikmatmu hari ini ya Allah Nah Tata 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 selamat menikmati kapalnya sudah stomp sudah mau masuk ke Lampung jam 18.34 kapalnya mulai merapat ke Dermaga Bakauheni di Lampung masih ada sisa-sisa semburat senja hari ini ini kalau boleh masuk ke situ keren tuh ke situ kayaknya dia sandar lambung kiri ini kita lihat ya kita pindah ke lambung kiri dan dia sandar kiri teman-teman welcome to Lampung disana itu ada hiasan wanita Lampung kalau menikah namanya Siger dan disana ada museumnya teman-teman museum Siger sana apa ya nanti ngopi-ngopi dulu di pelabuhan balik lagi ke Merak si galau di Kranasda Provinsi Lampung biasanya tuh ada tulisannya Lampung gede banget gitu dulu sih udah lama banget cepet banget ternyata kalau naik kapal ini kapal yang eksekutif ini di depan kita kayaknya dermaga apa terminal buat yang ekspres ya yang sekutif ya atau kita nginep dulu di Lampung besok pagi sunrise-an di kapal bingung kan bingung gue aja bingung sama diri gue sendiri ya sudah mending kita ngopi-ngopi dulu sambil mencerahkan pikiran mau lihat destinasi kemana nanti let's go itu ada garba ratarnya kayaknya pakai garba rata teman-teman kita nanti naik garba rata oke mari kita turun bismillahirrahmanirrahim terima kasih KM Legundi sudah melayari Selat Sunda bersama yuk kita turun yuk tau gaknya dimana ya makanya disana let's go asik sih pas sunsetan disini teman-teman jadi kalian wicat coba juga saya langsung closing disini aja kali ya halo teman-teman akhirnya aku sudah sampai di pelabuhan Bakawaini Lampung tadi itu pelayarannya asik seru karena pas bener karena pas banget sama waktu sunset dan buat teman-teman yang mau menepati atau ngepaskin dengan waktu sunset di tengah laut kalian bisa berangkat jam setengah lima atau jam jam setengah lima lah kita berangkat dari pelabuhan Merak oke garba ratanya sudah dibuka mari kita turun teman-teman oke mari kita turun selamat menikmati nah oke teman-teman aku sudah sampai di pelabuhan Lampung dan ini di terminal eksekutif juga terminal Aferi Express juga teman-teman tadi perjalanan lautnya selama satu jam dari pelabuhan Merak menyenangkan karena kita dapat hadiah sunset yang luar biasa di tengah laut terus kapalnya juga bersih adem ada beberapa fasilitas yang bisa dipakai terus apa ya jadi tergantung teman-teman sih kalau naik kapal yang ekspres tadi harganya 77 ribu kalau yang biasa itu harganya 21 ribu dan waktu tempuhnya biasanya 2,5 sampai 3 jam kalau yang biasa kalau yang ini cuma sejam aja oke mungkin segitu dulu video kali ini semoga videonya memberikan informasi kepada teman-teman tentang transportasi masal yang ada di Indonesia terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai ketemu di video berikutnya lambang- lambang ngapain ya let's go ini kambela gundi yang tadi bawa saya ke Lampung mau balik lagi ke Jakarta dan ini penumpang-penumpangnya mobil-mobilnya sudah mulai pada masuk teman-teman enak'n 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 enak'n